Terima kasih. 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 acara. Di dalam hari ini, KPN tidak pernah memerintahkan panitra secara melanda untuk meneliti kebenaran secara penerimaan dan pengeluaran pembergaraan, kesesuaian dan penerimaan penerimaan di buku jurnal dan buku rancas maupun di sebuah setiap tiga bulan musuh sekali atau dua kali dalam satu tahun atau tiga kali dalam satu tahun atau satu kali dalam satu tahun. Itu boleh dibuatkan dan itu kalau sesuai dengan apa yang kita carakan di sini, ini akan menjadi satu temuan mayor ringan, atas temuan ini kemarin kami sudah pemberitahukan pada auditi, tanggal supaya ini segera dibuatkan nanti. Kalau untuk TMR juga hanya ada satu yang kami temukan kemarin, karena di sini, di sini sudah ada semua. Banyak satu ini untuk TMR, tidak ada dokumen laporan kepada sebuah tim APM tentang kinerja tim APM dan kebutuhan aporon untuk dikoreksi atau perbaikan pada TMR ini. Ini hanya-hanya satu teman kemarin yang akan menemukan dan yang sudah akan menanyakan tentang teman kepada TMR. Memang belum menanyakan itu dibuatkan laporan dari TMR ini. Itu kemarin sudah disampaikan. Itu kemarin sudah disampaikan. Di sini sudah dilakukan semua. Semuanya sudah sesuai dan data redungnya juga sudah kami minta. Jadi kemarin kami melakukan di sana, kemudian sambil menunggu mereka mempersiapkan data redungnya, itu makanya kami laksanakan sampai dengan kakak lupa berhasilnya. Jadi hasilnya, daya PO-nya sudah kami lakukan juga. Dan tentu yang tertutup manager, itu kemarin kan waktu kita ke sana langsung diarahkan oh ini ke bagian IT, oh ini ke bagian hukum, oh ini ke bagian duit. Dan itu sudah kami tenjakan duit dan untuk yang si was dan lain sebagainya itu, itu semuanya sudah ada yang diisi atau dokumen kontrol. Dan kita sudah mengecek juga di sana, dan di sana juga ada tanda alirman atau pengiriman dari ikat IT, itu sudah ada semua. Jadi itu tidak perlu kami ramperkan, karena nanti akan jadi double. Kemudian untuk yang hakim yang kami lakukan, hakim bertanggung jawab terhadap inutasi perkaraan. Temuan kami di kanan, boleh dikatakan, belum semua hakim melakukan inutasi dengan sepat-sepat waktu. Itu yang mungkin kakakaknya sepuluh dua mungkin, kena yang kakakakak, tapi kalau belum secara umum, belum. Dan ke dua, kewajiban hakim untuk monitor berita karasikan. Jadi buahnya berita karasikan yang belum selesai satu hari sebelum tidak berita karasikan. Dan itu memang hampir semuanya. Ada satu dua hakim yang bisa, tapi mungkin juga tanya untuk terhadap satu dua perkara. Jadi tidak semua orang-orang yang ditangani oleh hakim, artinya menyesuaikan sebagai ketua masjilis, yang bertanggung jawab terhadap inutasi perkaraan maupun dalam bidang karasikan itu, boleh dibilang rata-rata saluran untuk menghormati kontinutasi terhadap itu, itu rata-rata saluran. Jadi kalau misalnya, hari ini sudah berita karya semangat, maksudnya hari ini sudah diapu. Belum bisa taruh bersama. Itu yang kami menemukan sebagai ini. Dan untuk keseluruhan dari laporan kami, dari tim di Tersil, dari kriteria 1, terdekat penguat-penguat tersebut akan dilengkapi selamat laporan sekali di depan. Intinya itu. Jadi saya kira itu yang kita dapat kami laporkan, karena semua laporan secara tertentu, maupun pendukungnya, semua sudah kami laporkan pada cerita-cerita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Assalamualaikum. 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 ada beberapa poin yang tidak sesuai dengan 2002 dan kemungkinan tidak bisa kita laksanakan itu kami tanya-tanya kepada Pak Juni dan Pak Asami juga berpada waktu itu melaksanakan institusi jadi pada sebabnya seperti di poin 50 apabila secara formal terkenungi waktu pengiriman berkas tidak setelah remunikasi kasasi ini sangat tidak mungkin kita laksanakan poin kriteriannya dilaksanakan tepat waktu berkas lengkap tidak dilaksanakan tepat waktu berkas lengkap dan kemungkinan tapi tidak ada kuartas waktu tidak tepat tapi berkas lengkap tidak ada poin itu malah poin waktu tidak dilaksanakan nah sementara kalau kita lihat matanya pada teman-teman yang tinggal ini sangat tidak mungkin dilaksanakan karena kesempatan untuk menerangkan program ini tidak diberikan dan ini perlu kita bisa juga dineporkan nah ini kalau kita bagi kami apakah dimasukkan ke keguriti dan dilaksanakan atau bagaimana lagi ini kami belum memutuskan tapi sebagai pertimbangan kepada Ibu KMNR dan apa yang harus kita lakukan terhadap pendidikan kalau hasil penilaian rata-rata lainnya semua berksaman dengan teman-teman bahwa semua sudah meng-input data-data dalam SIPP hanya pada waktu yang lebih satu kali lebih saja kalau yang baik sampai rata-rata dan kemudian ada juga dari instrumen sekalian yang belum bisa dilakukan SS9 internal nah ini kami belum memutuskan siapa yang bekas-begituri termasuk AKIN dan termasuk PP yang ada mungkin itu lompat yang dapat kami sampaikan pada akhirnya sudah buat lebih baik mungkin ada tambahan dari bekas-begituri mungkin beruntungan lah yang saya sampaikan dan mungkin dalam awal minggu depan mungkin sudah kami selahkan nasib dari itu terlalu kemungkinan proses ini terima kasih 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 hai 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 saya selamat pagi buat kita semua yang kami hormati Manajer, PNR, Koordinator, Logitin Kernal bersama Dekat Pahitnya, beserta seluruh auditor internal dan auditi yang ada di ruangan ini. Untuk ini, kami diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil semuan auditi internal. Tadi tim sudah diperkenalkan. Untuk Dekat Pahitnya, ada empat, yaitu top management, pimpinan, meliputi delapan Dekat Pemegawaian dan organisasi tata laksana dua Dekat Pemegawaian, yang ketiga, pengundang keuangan satu Dekat Pemegawaian, dan yang keempat, perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan satu kriteria. Dari keseluruhan kriteria ini sebanyak 12 untuk tempat auditi. di auditi internal kriteria yang empat, ada beberapa semua. Untuk menyebabkan waktu kami hanya menyampaikan jamuannya saja. Yang pertama, untuk top management atau pimpinan ada tidak sesuai, ada tidak sesuai yang sebenarnya dalam artian belum ada. bukan sudah ada atau tidak sesuai. Itu tempat kami kemarin, karena memang kriteria untuk menyebabkan ini, khususnya menyambut sistem pengendalian intern komunitas atau SPHP, sepertinya memang ini para kembali untuk kita. Jadi, menyambut SPHP ini ada sampai telah tiga yang menyebabkan kriya. Jadi, kemarin waktu kami menaudit top management atau pimpinan, hal ini memang belum ada-ada. tetapi kami kira bisa segera diadakan. Karena ini semua intinya yang karniwadi ini menyambut dokumen sebenarnya. Dokumen-dokumen harus ada. Jadi, harus ada T-nya, ada S-nya, ada semua. Itu. Jadi, oleh Karnegro, karena belum terbentuk di matematis, kriteria berikutnya sampai ke monetnya belum dapat kami. Dan satu lagi untuk top management yang lain itu, Pak, kesemuan kami untuk pemanfaatan ruang tahun terpuka itu, sedangkan untuk temuan berikutnya di bagian umum dan kewangan. Sebenarnya untuk bagian umum dan kewangan ini hanya satu kriteria, tetapi sangat penting menyambut simulasi tampak baruan dan kebakaran dengan kisah sederhana. Dengan kami sudah pernah ada, tetapi perlu update. Update apakah dibentuk tingbal lagi dan tidak akan simulasi lagi, sehingga nanti bisa dimonitorik dan dilaporkan depan ulasinya. Itu di bagian umum dan kewangan. Sedangkan untuk bagian Ketenggarawayan dan organisasi kata-kata sana depan yang kami lakukan sudah bagus, sesuai dengan ini. Sudah ada persennya-persennya. Tetapi tetap kami naafkan supaya nanti bagian umum dan kepergantian apa organisasi kata-kata itu selalu mengupdate. Ini karena bisa saja dalam waktu cepat ada pergantian-pergantian SK termasuk orang-orang. Itu yang harus diterapkan. Untuk bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelakuran juga sudah sangat baik, untuk teman-teman kami lengkap dokumen-dokumennya. Itu yang bisa kami laporkan. Sekali lagi kami dengan segala daya upaya yang ada dan apa adanya sudah berusaha untuk melakukan sebuah ini. Tetapi sekali lagi kami mohon maaf kepada koordinator dan izin Jerman, kemungkinan laporan kami kurang sederhana kemarin karena mengejak pada waktu, selalu ada hal yang masih kurang bekas nantiakan kami dan kami. Karena kemungkinan di situ dokumen pendukung juga masih ada kurang berdapat. Karena kemarin saya akan menyarap kami semua lengkap dengan dokumen pendukungnya. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya dari kriteria yang pas, strategi planning, kami mohon maaf. Mudah-mudahan hasil temuan ini bisa dikendalikan oleh tim audit internal. Kalau tidak sendiri penilai, kami serahkan ke tim audit, koordinator tim audit internal untuk menyimpulkan nanti di strategi planning. Demikian kami sudah di, selamat siang bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya yaitu area 5, area resources management kepada Bapak Tawangik Laham SMA sebagai koordinator, Bidang Dini, Anggola, Ibu Kudu, Rosalindang, SMA, Bapak Tansidi SMA, dan Bapak Rosalindang SMA, kami persilasan. Selanjutnya, selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Saya sendiri masih sibukkan dengan segam-segam ini. Terima kasih banyak yang sudah pelaksanakan. Selamat menikmati. 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 Terima kasih. 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 Sebagai koordinator Bapak Kongsi Wajita Esma Enjul, didampingi anggota Bapak Yudhul Sayyidu Tari Esma Enjul dan Bapak Iskadan Harus Esma Enjul. Bapak Iskadan Harus Esma Enjul, didampingi anggota Bapak Iskadan Harus Esma Enjul. Bapak Iskadan Harus Esma Enjul, didampingi anggota Bapak Iskadan Harus Esma Enjul. Bapak Iskadan Harus Esma Enjul dan Bapak Iskadan Harus Esma Enjul dan Bapak Iskadan Harus Esma Enjul. Bapak Iskadan Harus Esma Enjul dan Bapak Iskadan Harus Esma Enjul. Menurut pemikiran saya, bahwa tujuan dari audit yang pertama itu adalah penerima sukan, bukan hanya penerima sukan. Bapak Iskadan Harus Esma Enjul dan Bapak Iskadan Harus Esma Enjul dan Bapak Iskadan Harus Esma Enjul. Bapak Iskadan Harus Esma Enjul dan Bapak Iskadan Harus Esma Enjul dan Bapak Iskadan Harus Esma Enjul. Bapak Iskadan Harus Esma Enjul dan Bapak Iskadan Harus Esma Enjul. Jadi SRI adalah dasar kami untuk berjalan untuk menakukan audit kepada ABB. Tetapi dalam SRI ini saya sendiri mempunyai suatu kebimbangan yang bersebut bersebutan penyebutan istilah yang dikatakan di SRI. Satu contohnya, di dalam SKI ini dikatakan bahwa kami membahaskan nama, blablabla, kemudian di visi. Saya tidak tahu apa alasannya ini disebut di visi. Tetapi yang membahas kami dari Ibu yang terakhir, selamat. Mendingan kita memperlumai angker pemisian daripada SRI. 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 angket yang menjadi topik-topik pada penilaian kami, di dalam angket atau angket teknis kehidupan kami mendapat suatu permasalahan di dalam menentukan siapa yang objek yang akan kami terlihat, saya akan mencoba disini yang pertama sesuai dengan kesehatan, kita akan top management dari sekirigitipinan penyebutan seperti itu akan sampai di nomor 11. Nah yang saya maksud disini Pak Sohni, siapa yang dimaksud dengan pemerintah dari sendiri? Kalau kita mengacu kepada pengertian pemerintah sesuai dengan tim auditor di pengadilan penilaian tentunya mengarah kepada pengertian pemerintah. Tetapi kalau saya, kami memiliki materi daripada pemilihannya, itu juga mencapai bagian atau tugas daripada Ibu Tiwaneh sebagai wakil ketua pengadilan tegur yang menanggung jawab bagian pengawasan. Contohnya Bersambung jawab bagian pengawasan Ini materi pengawasan yang ketiga, kalau dirinya di situ, pengendalian kreatifikasi sesuai dengan pengendalian kreatifikasi dari Amerika Nah, saya pernah pak ketua pak Ketika bapak boleh ada kesehatan yang kurang baik dan agudi dengan korong Saya mau konsultasikan ini terhadap bimbu ketua, bimbu wakil ketua. Siapa yang dimaksud dengan kok manajemen atau pimpinan itu? Apakah bapak ketua itu? Atau bimbu wakil itu? Ini tidak disebutkan di sini dan diolahkan saya juga, maka kami dari area ke-8 tentu secara mendapatkan melakukan audit kepada pimpinan agar tidak terjadi, apa namanya, overlapping daripada para pendapat di dalam bidang-bidang yang akan kami audit. Temuan lain dari checklist ini juga menyangkut dengan manajemen. Selanjutnya, kalau kami datang kontek ini Pak Tepat, ada audit yang harus kami periksa, yaitu panitra pengganti. Panitra pengganti, disebutkan panitra pengganti. Nah, pertanyaan berita, apakah kami harus mengaudit setiap orang anitra pengganti yang ada di pimpinan agar ini? Sebab di kolom pertamanya disebut panitra pengganti. Beda apakah kita disebut anitra pengganti. Apakah kami harus mengaudit setiap orang anitra pengganti yang ada di pimpinan agar ini? Itu sebetulnya tidak mungkin. Sebab secara struktur, panitra pengganti dibawahnya panitra pengganti agar ini. Dan kita akan melakukan pengetahuan agar ini. Supaya hasil dari pada audit kita yang pasti akan kita laporkan dengan pengetahuan lebih tinggi. Yaitu pengganti dan pengetahuan lebih tinggi. Itu lebih baik. Nah, kami masuk ke bagian yang terakhir, maka hasil auditnya. Secara umum, yang kami lihat dari setiap bidang yang kami auditing, sudah ada. Seperti kemudian saya mengatakan, tidak ada bagian yang terakhir, artinya dalam tugas kami ini. Tidak ada bagian tentang audit yang sempurna, dapat memenuhi seluruh penilaian yang ada di sini. Namun penilaian dari kami secara umum, bagian-bagian tersebut, semampu mereka dan bisa kami mengaudit dengan objektif. Semuanya adalah penilaian yang tersebut. Demikian, yang bisa saya sampaikan kepada apapun-apun ini, bagian-bagian tersebut. Terima kasih. 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 Terima kasih.